Puncak kasus demam berdarah denggi atau DBD diprediksi akan terjadi pada bulan April mendatang. Masyarakat pun diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, memberantas sarang nyamuk, dan menggiatkan kembali gerakan satu rumah, satu kadar jentik untuk memberantas DBD. Jadi kalau cegah sakit itu tentunya dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kita bisa melakukan PSN 3M+. Yang pertama adalah menutup tempat penampungan jentik, lalu juga menguras, lalu juga mendaur ulang barang-barang bekas. Plusnya ini ada yang pertama bisa memelihara tanaman pengusir nyamuk seperti serai, lavender, ataupun ikan pembunuh jentik. Seperti misalnya ikan cupang, kayak gitu ya. Jadi PSN 3M plus vaksinasi. Plusnya ini adalah vaksinasi. Kita bisa melakukan vaksinasi secara berbayar, mandiri, dua kali pada usia 6 sampai 45 tahun, selang tiga bulan antar dosis. Ini cukup mudah, tidak perlu ada rangkaian pemeriksaan. Kalau sudah sakit, bisa langsung vaksin juga. Karena vaksin ini bisa mencegah 4 strain demam berdarah. Demam berdarah tipe 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Dan juga efektivitasnya bisa sampai 95% selama 4,5 tahun. Jadi itu adalah PSN 3M plus. Selain itu juga karena nyamuk demam berdarah aktif di jam 10 sampai jam 12 siang, lalu juga jam 3 sampai jam 5 sore. Oleh karena itu di jam-jam tersebut, diharapkan memakai lotion anti-nyamuk ataupun menyemprot. Seperti itu. Dan saya juga punya tips nih untuk melakukan PSN yang berkualitas ya. Kita bisa lakukan, pertama adalah gerakan satu rumah, satu kader jumantik. Jadi setiap rumah menunjuk kadernya, dalam tanda kutip apakah ibu, bapak, apakah anak, apakah ART gitu ya. Terus juga kita bisa siarkan melalui toak masjid, musola, ataupun rumah-rumah ibadah. Sehingga kader RT-RW bisa berpartisipasi. Nah itu dilakukan dengan prinsip 3 kali 10. Yaitu pertama adalah setiap jam 10 pagi di hari Jumat. Yang kedua selama 10 menit. Yang ketiga selama 10 minggu. Jadi 3 kali 10. Jam 10 pagi, 10 menit, selama 10 minggu.